Kita langsung menuju lantai bursa pagi ini untuk memantau pembukaan perdagangan di awal pekan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, bersama juru kamera kemas Abdul Malik pagi ini. Dian, ini sudah awal pekan, tapi emiten ini tampaknya mulai dibayai dengan utang karena COVID. Bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan secara umum juga? Ya, betul pas Kalis. Kalau kita bicara soal pandemi ini sebenarnya ini bukan isu baru terkait dengan dampak negatif yang disebabkan pandemi terhadap berbagai sektor. Salah satunya adalah dampak yang meningkatkan potensi restrukturisasi obligasi atau restrukturisasi utang pada emiten. Nah, saya ambil contoh saja ini biasanya restrukturisasi paling mungkin dilakukan oleh emiten-emiten yang bergerak di sektor yang juga paling terdampak. Saya ambil contoh ini sektor transportasi yang kita tahu sejak pandemi juga memang mengalami dampak yang paling terpuruk begitu akibat pandemi. Nah, saya ambil contoh lagi transportasi penerbangan kita yang kita tahu kinerjanya ini semakin terpuruk karena kehilangan penumpang akibat berbagai kebijakan untuk menekan meningkatnya angka COVID-19 begitu. Nah, salah satu kebijakan yang kemudian membuat transportasi terpuruk ini adalah kebijakan pembatalan pemberangkatan haji yang kita tahu momentum pemberangkatan haji ini menjadi pundi-pundi pendapatan dari sektor transportasi. Nah, Paskalis dan juga Saudara kita langsung lihat saja emiten apa saja ini yang kemudian melakukan restrukturisasi obligasi dan juga seperti apa restrukturisasi yang kemudian dilakukan. Kita lihat yang pertama ini ada emiten dari sektor properti, modern land realty yang kemudian melakukan restrukturisasi utang karena mengalami gagal bayar obligasi senilai 150 miliar rupiah yang kemudian penyelesaiannya dilakukan dengan mengubah suku bunga menjadi 10% kemudian menambah jaminan dan juga mengubah tanggal jatuh tempo begitu. Nah, kemudian ada emiten juga yang bergerak di sektor konstruksi, wastika karya ini juga melakukan restrukturisasi utang. Ini sebenarnya dilakukan dalam konteks untuk mengantisipasi penurunan kinerja. Nah, dilakukan melalui cara apa? Restrukturisasinya melalui pengajuan relaksasi ke beberapa bank BUMN sebesar atau senilai 2,74 triliun rupiah. Kemudian ada emiten Garuda Indonesia, tadi yang sudah saya ambilkan contoh, transportasi penerbangan kita ini melakukan restrukturisasi utang karena memiliki saldo utang catatannya per 1 Juli 2020 kemarin mencapai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat sementara arus kas yang dimiliki oleh Garuda Indonesia sendiri hanya senilai 14,5 juta dolar Amerika Serikat. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Ini kemudian Garuda Indonesia mendapatkan dana talangan dari pemerintah senilai 8,5 triliun rupiah dan kemudian juga merestrukturisasi utang dengan stakeholder penerbangan. Nah, itu kalau kita bicara soal restrukturisasi obligasi terhadap emiten. Nah, kita lihat paskali sebagaimana pergerakan indeks harga salam gabungan kita hari ini setelah pada penutupan perdagangan pekan lalu, IHSG kita harus terkoreksi 1,21%. Kita lihat di sana, IHSG kita hari ini ternyata berhasil merangkak di zona hijau, terapresiasi 0,03%, bergerak di level 5.085. Tapi meskipun bergerak di zona hijau, ini paskalis dan juga saudara, investor perlu juga waspada terhadap pergerakan IHSG kita yang naik turun. Karena sebenarnya IHSG kita ini saat ini dibayangi oleh sentimen-sentimen negatif. Untuk di dalam negeri saja, ini kasus COVID-19 ini masih menjadi sentimen negatif. Karena kalau kita ingat, ini kasus COVID-19 di Indonesia, catatannya data terbaru per hari kemarin sudah mencapai 98.778 kasus. Kalau kita amati beberapa waktu terakhir ini, penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia saja sudah lebih dari seribu kasus, biasanya kasus baru perharinya. Nah kalau mengacu pada data itu, paskalis tidak menutup kemungkinan per hari ini data terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bisa mencapai 100.000 kasus. Tentu ini angka yang sangat tinggi dan akan mengkhawatirkan pasar. Meskipun pasar sekali lagi sempat optimistis terhadap pengembangan vaksin COVID-19, tapi analis juga menilai bahwa penemuan atau pengembangan vaksin COVID-19 ini tidak dapat menopang IHSG kita terlalu kuat. Karena masih ada banyak proses yang harus dilalui. Kemudian juga sentimen negatif datang dari kemungkinan resesi. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak Singapura dan Korea Selatan memasuki jurang resesi? Nah itu sentimen-sentimen negatif yang sebenarnya membayangi pergerakan IHSG kita. Kita akan lihat paskalis proyeksi IHSG kita per hari ini menurut sejumlah analis dari Provindo Sekuritas, Dimas Pratama ini menyampaikan IHSG kita akan bergerak di rentang support 5030 hingga resisten 5162. Kemudian juga analis penin sekuritas William Hartanto menyebut IHSG kita akan bergerak di rentang support 5024 hingga resisten 5157. Dan terakhir analis anugerah Mega Investama, Hans Kui juga menyampaikan IHSG kita akan bergerak di support 5074 hingga 5200. Kita akan lihat sampai akhir penutupan perdagangan paskalis apakah energi positif ini masih konsisten menumpang IHSG kita tetap melaju di zona hijau. Kembali ke studio.